Intro Ibu Bapak Senior yang dikasih Tuhan bersyukur hari ini kita kembali dalam jendela hati bersama saya Pendeta Emeritus Andreas Gunawan dari GKI Beringin, Semarang Mari kita berdoa sebelum kita mendengar firman Tuhan Terima kasih Tuhan kalau kami hari ini masih diberi kesempatan menikmati hidup dan kami akan mendengar sabdamu yang meneguhkan iman percaya kami bersabdalah Tuhan kami mau mendengar dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa Amin Pembacaan firman Tuhan dari Masmur 29 ayat 11 Masmur 29 ayat 11 Tuhan kiranya memberikan kekuatan kepada umatnya Tuhan kiranya memberkati umatnya dengan damai sejahtera Ya seorang pendeta punya kebiasaan setiap pagi itu rutin mendoakan keluarga-keluarga jemaatnya manapun jemaat itu berada dalam setiap doanya dia itu selalu minta kepada Tuhan agar Tuhan mengaruniakan damai sejahtera kepada keluarga demi keluarga dari jemaatnya nah dia mengdoakan orang yang khususnya sedang mengalami pergumulan berat nah untuk orang-orang yang mengalami pergumulan berat ini dia mintakan supaya Tuhan itu memberikan damai sejahtera dia meyakini bahwa damai sejahtera itu akan membuat orang ini bertahan dalam pergumulan dan dia akan tetap mengikut Tuhan dan tidak pernah ingkar dari Tuhan apa yang dialami oleh pendeta ini itu juga dipergumulkan dalam Masmur 29 ayat 11 doanya itu berisi permohonan kepada Allah dia minta supaya Allah itu memberikan damai sejahtera karena bagi si Pemasmur ini damai sejahtera itu adalah kekuatan ketenangan pengharapan dan kejernian hati supaya bisa menghadapi realita yang dialami oleh orang itu kepada setiap orang yang memohon damai sejahtera dari Tuhan Tuhan pasti akan memberikannya oleh sebab itu marilah kita dalam pergumulan jangan bingung tapi tetap mintalah damai sejahtera yang dari Tuhan karena damai sejahtera itu akan memberikan kita ketenangan membuat kita punya hikmat untuk memecahkan masalah yang kita hadapi sehingga kita tidak terganggu oleh yang lain kuasa-kuasa lain yang ingin menggoncangkan iman kita bahkan membuat kita lari dari Tuhan mari kita berpegang damai sejahtera Allah itu akan memimpin kita karena ingat bahwa pertama kali Maria mengandung lalu akan melahirkan Yesus malekat yang menemunya pertama kali berkata salam bagimu damai sejahtera bagi kamu dan damai sejahtera ini akan menguatkan semua orang Tuhan memberkati saudara-saudara mari kita berdoa ya Bapak yang maha memberi engkau mendengar permohonan kami berilah kepada kami damai sejahtera khususnya kami yang sedang mengalami banyak pergumulan supaya kami dengan rendah hati mendapatkan hikmat dan pimpinan roh kudus memecahkan masalah dan pergumulan yang kami hadapi dalam kemuran Kristus kami berdoa amin selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati